yo guys teman lagi sama gue dari busboygarage kali ini di hadapan gue sudah ada vendor Jazzbust tahun tua nih guys ini punya customer gue dari Cilacap guys dari luar kota ini Jazzbust tahunnya sih gue nggak tahu pasti tapi dari ciri-cirinya nih sekitar 7273 ke bawah lah karena serial numbernya udah nggak ada di kondisi sebelumnya fretboardnya gue nggak tau kenapa di coating guys di Pernis karena apa karena vendor dalam sejarahnya kalau fretboard nya Rosswood itu nggak pernah di Pernis itu ada somplak-somplak juga lagi tuh kacau nih guys pergaulan bebas ini bahaya bahasa-bahasa tua lagi sayang banget sedih ya udah bagaimana proses restorasinya cekidut aja guys Oke kalau gitu gua mulai eksekusinya tapi sebelumnya ini udah gua gua copot naiknya dari bodi nih gua kasih lihat dulu kondisi sebelumnya tanpa senar kan nggak kehalangan senar tuh jadi enak lihat guys ini ada Aduh bocel-bocel somplak-somplak sedih guys fretnya juga di levelingnya banyak banget fretnya nggak seragam tuh nih fretnya fret FG table kayaknya guys fret sayur sebelum gua bongkar fretnya seperti biasa gua pastinya dulu transfernya dalam keadaan baik guys ini ternyata tidak baik transfernya udah karatan seret macet kayak bisa bergerak jadi gua panasin dulu gua buka gua bersihin supaya bisa bergerak dengan asoi guys karena ini dari luar kota dan gua nggak tahu siapa onernya jadi alangkah baiknya gua videoin biar dia tahu effort gua kerjanya bagaimana guys ini sebelumnya wirenya udah diganti semua total terus udah di shielding semua dimintanya kayak gitu pokoknya diberesin seberes-beresnya yang aman ini potensinya baru semua solid shaft ya setelah urusan elektronik beres lanjut gua cabut dulu fretnya guys seperti biasa gua panasin supaya apa supaya aman nyabutnya guys unfortunately dia angkai gelap ini fretnya udah kecabut semua cabutan gue sih ya somplak-somplak tipis-tipis lah cuman ini kan udah ada somplak dari sebelumnya nih guys dan ini gue kasih liat dulu fretboardnya round laminated dan ternyata udah tipis guys ini keliatan bahasanya udah pernah di leveling fretboardnya cuma miring guys jadi ini bahaya kalau gue nge-leveling fretboard kalau bablas mapplenya nongol nah ini bisa liatan dari bindingnya udah mengecil dibanding yang tengah bagian depannya ini dan posisi sekarang naiknya juga masih gelombang ya guys makanya nih mesti ekstra-ekstra-ekstra hati-hati guys karena kalau leveling fretboardnya bablas wah bisa nembus tuh ntar mapplenya guys tipis banget di depan ini radiusnya gue cek dulu udah 725 ogah guys ini lebih bulat daripada 725 ini keliatan kerjaan yang dulunya leveling fretboardnya mungkin enggak pakai radio sanding block cuman pakai feelingnya jadinya begini nih oke kalau gitu langkah pertama gue krok dulu si coatingnya itu guys atau pernisnya karena ya tidak period korek dan tidak factory korek kalau ada pernisnya jadi rosewoodnya harus bebas dari pernis guys tapi yang harus diperhatikan adalah fretboard di deket nut dan di fret pertama itu udah tipis banget jadi bagian itu enggak gue amplas guys nanti gue kroknya manual oke 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 setelah urusan mengerok bernis sekarang lanjut gue nambel yang somplak-somplak ini guys ini adalah pekerjaan yang paling menguras mental guys kalau mental lo gak kuat tuh gak kelar guys kalah mental guys kena mental ini nambelnya aja gue bisa berkali-kali guys lanjut gue meratakan tambelan-tambelannya walaupun nanti pasti ada ekstra-ekstra chip yang masih kecil-kecil entah itu pori-pori dan segala macem tapi ini gue langsung ke leveling setelah leveling lanjut ke radius karena radiusnya tadi udah kacau mungkin 6 kali ya ini gue balikan lagi ke 725 inch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini gue akan kasih tau cara kerja jik gue yaitu nguncinya adalah dibaut bolt on guys jadi dibaut di bawah nanti dia kan gak bisa bergerak kiri kanan jadi gue bisa leluasa untuk meradius fretboardnya tanpa miring-miring guys ini hasil dari meratakan fretboard lalu meradius ulang fretboardnya ini gue cek dulu kondisi fretboard terkini dan kita cek radiusnya berapa radiusnya sudah balik ke 725 inch tengah 725 menuju ke depan 725 lalu ini di fret pertama memang tidak 725 banget karena apa? karena udah kemakan banyak guys gue ngerinya ya abis rosewoodnya karena tipis banget ini gue cek dulu paket senar tensionnya kita lihat apakah dia sudah fret karena ini adalah kondisi sebenarnya neck ketika kena senar dan di depannya tetap lebih tinggi gue sisakan di fret pertama itu karena gak ada pilihan lain kalau gue hajar juga disitu takutnya rosewoodnya habis guys karena si fender ini kalau bikin round laminated fretboard nah lu cari tuh round laminated fretboard lu googling kayak gitulah itu tuh cebelnya cuma 2 milian guys tipis memang dari orinya udah tipis jadi lu gak bisa leveling banyak-banyak makanya ini harus penuh perhitungan banget guys dan lu harus tau konstruksinya dia kayak gimana bahaya kalau asal hajar-hajar aja ngeri oke masalah fretboard dinyatakan selesai lanjut ke tahap berikutnya adalah instalasi fret dan fretnya jatuh kepada pilihannya jaskar fs47104 karena ini menurut gue paling deket dengan originalnya supaya apa? supaya period korek dong masih digantinya jumbo emangnya ibanes ini sebelumnya gue bending dulu gue atur radiusnya menyesuaikan fretboardnya yang sudah balik lagi ke 7,25 inch ini gue mau masukin ke tempatnya susah banget guys biasanya masuk tuh gue utmas gagal gagal anjir anjir asu ah yah akhirnya guys mantap ini radius fretnya sudah 7,25 inch sesuai dengan fretboard sesuai dengan originalnya sebelum gue pasang gue nibbler dulu gue potong kakinya karena ada binding defiting dulu semua defiting baru masuk ke instalasi fret guys selamat menikmati sekarang ke instalasi fret ini seperti biasa gue kasih lem putih dulu di slot fretnya kali ini gue gak pake arbor press gue pake c-claim press fret karena apa? karena gue lagi pengen aja guys biar lebih santai gitu ngerjainnya enaknya c-claim ini jadi kita bisa nahan dalam kondisi nge-press guys kalo kita pake arbor press kan kita nahan-nah pake tangan tuh tangan gue yang dikit aja powernya berubah istilahnya kayak gitu kan kalo ini bisa gue kunci terus gue diemin sebentar sampai sekiranya solid baru gue angkat ini lemnya lem putih mudah dibersihkan lanjut langsung gue potong setelah dipotong gue press lagi takutnya ketika memotong tadi ada gerakan-gerakan getaran perubahan gitu guys biar lebih pasti lah intinya lanjut ke fret selanjutnya dan proses seperti tadi gue ulangi lagi di setiap fretnya sampai semua fretnya kepasang guys selamat menikmati 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 Sampailah kita di fret pertama Yang radiusnya udah lebih bulat Dari 7,25 inch tadi Jadi gue ngepress ini pake 2 insert radius Yang pertama 7,25 Terus nanti gue ganti pake Ada radius custom gue guys Gue bikin 6,5 inch Bulat banget Emang gak ada gitar yang radiusnya 6,5 Tapi ini sengaja gue bikin buat Antisipasi pada kondisi Yang seperti ini lah kira-kira guys Yang radiusnya udah berubah Udah gak enak Tapi Susah dibenerin Nanti gue kasih liat Insert radius ya guys Ini kayaknya cuman gue doang nih Yang punya guys dunia Anjir Sombong banget tuh 6,5 inch Ini gue custom di piranti laras Lanjut Gue beveling Sebelum gue beveling Gue ratain dulu Sisa-sisa potongan Dan jangan lupa di masking tape Dan jangan lupa di Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang lu bisa screenshot terus lu zoom atau lu pause dulu atau di rewind untuk memastikan ya kurang lebih seperti itu guys ini fretnya cakep bukan cakep dong gua anjir sombong ini tuh fretnya udah bulat kembali setelah tadi di leveling ini inatnya nah lu bisa liatkan tuh fretboard udah tipis banget dan coatingnya masih ada sengaja enggak gua hajar buat tanda kalau itu nggak diapa-apain ini string actionnya satu mili lewat dikit di senar empatnya dua mili di fret terakhir ibas ini memang enggak cepat seperti bas modern yang namanya juga bas tua guys kalau mau bikin racing-racing gitu susah juga sih emang radiusnya bulat banget jadi yang minimal standar lah aman nyaman enggak berat banget dan ini basnya kembali di kartu selalu siap dikirim kembali ini ada travel yang ngejemput guys katanya sih kenalannya onernya nih guys Oke kalau begitu terima kasih sudah menonton sampai bertemu di vlog-vlog gua selanjutnya ciao